Hai Capricorn selamat datang kembali dan terima kasih sudah hadir di channel Intuisi Miss M kalau kamu ketarik dengan video ini berarti ada pesan yang bisa kamu ambil ada manfaat yang bisa kamu dapatkan dari video yang saya upload untuk Capricorn jadi boleh cross-watcher ya saya nggak tahu apakah di sini ada cross-watcher atau enggak tapi untuk Capricorn ini adalah reading untuk kamu general umum energi kolektif Capricorn di bulan Oktober 2021 sesuaikan dengan situasi dan kondisimu Sun Moon Ascendant juga biar nanti resonantnya nggak sepenggal-sepenggal ambil yang resonantnya saja yang tidak buang atau hilangkan Oke lalu jangan lupa untuk bacaan cinta saya mohon bantuannya kawan-kawan juga view channel Tarot Miss M di sana ada bacaan-bacaan bertema cinta kalau di Intuisi Miss M ini bacaannya umum ya maksudnya bisa kehidupan bisa cinta bisa campur lah bisnis karir keuangan persahabatan Nah kalau di Tarot Miss M tuh setiap harinya saya akan update tema-tema yang berhubungan dengan cinta karmic relationship kemudian soulmate twin flame pesan cinta untukmu ya jangan lupa di like subscribe dan klik loncengnya juga ya so kita langsung saja ke Capricorn energi utama Capricorn di bulan Oktober 2021 ya ada life purpose kelihatannya life purpose the purpose of your life is to serve in a way that brings great joy to yourself and others don't worry about finding your purpose instead focus you're preserving a purpose and then your purpose will serve you Oke guys jangan menyesali dengan apa yang sudah ditakdirkan atau sudah digariskan padamu ya jadi semacam kamu ini memang dilahirkan untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain gitu loh kamu ini memang dilahirkan untuk melakukan servis bukan melakukan servis sih untuk melayani orang untuk memberikan kesenangan kebahagiaan kepada orang lain apapun situasi dan kondisimu jangan sampai nanti kamu merasa menyesal jangan sampai menyalahkan karena kalau kamu ikhlas menjalani apa yang sudah ada dalam hidupmu sekarang maka alam semesta pun juga akan memberikan yang terbaik untukmu jadi berikan yang terbaik dengan apa yang sudah kamu jalani sekarang lakukan secara maksimal jangan setengah-setengah karena kamu memang dilahirkan untuk tujuan membahagiakan orang lain menyenangkan orang lain gitu ya semisal kamu entertainer ya berarti kalau ada netizen-netizen yang maha kuasa dan maha benar itu menghujat ya sudah ikhlaskan saja karena nanti alam semesta akan memberikan rejeki lebih dan akan menunjukkan sesuatu yang bagus untuk kamu oke kita tarik energinya Capricorn di bulan Oktober 2021 dari Gold Remy oke ada 10 of Stave sorry 10 of Scope ada 3 Kriting dan disini kita punya Queen Hati kalau yang saya lihat sih disini ada Capricorn yang merasa berat menjalani hidupnya ya berat menjalani bebannya yang sudah sudah dia lakukan selama setelah sekian lama selama beberapa lama atau memang sudah bertahun-tahun gitu loh ada yang berat menjalani hidupnya entah ini beratnya dari sisi apa karena kalau saya lihat disini ada 3 Kriting pun juga menjelaskan tentang sakit hati tentang ya kekecewaan tentang ya mungkin ada sebagian Capricorn yang sering merasa kecewa sering merasa galau sering merasa ya apa yang diharapkan itu gak sesuai gitu loh tetapi lagi-lagi disini diingatkan life purpose kamu memang dilahirkan dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain gitu ya untuk service memberikan pelayanan kepada orang lain dimana itu akan sebenarnya next memberikan kebahagiaan untukmu juga dan juga memberikan kebahagiaan untuk orang lain kalau kamu sekarang ini merasa gak bahagia jangan khawatir jangan khawatir untuk kamu sedang mencari jati diri gitu karena fokus aja dengan apa yang kamu lakukan sekarang untuk membahagiakan dirimu sendiri dan juga membahagiakan orang lain karena kalau kamu fokus kamu ikhlas kamu menjalannya dengan baik maka nanti alam semesta deh yang akan melayani kamu dengan baik juga oke coba kita cari tahu lebih dalam dengan 10 skop ini ada The Chariot lalu ada Knight of State ya 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 kita coba lihat lagi ya untuk lebih dalam lagi 3 keriting ini tentang apa Capricorn Capricorn 3 keriting ini tentang apa Eight of Staves dan King of Staves oke lalu untuk Ratu Hati Queen of Heart ini tentang apa kita lihat Eight of Pentacles dan Ten of Pentacles ya sebuah kebahagiaan saya tadi mengatakan bahwa ada Capricorn yang menjalani kehidupan ini seperti beban ya seperti berat seperti gampang mengeluh sering mengeluh lah tuh ini berat nih gitu tetapi jangan khawatir karena saya melihat akan datang seseorang dengan energi ya ini maskulin feminim energi yang saya rasakan jadi bisa laki-laki bisa perempuan dengan energi feminim dan maskulin yang akan datang dan memberikan bantuan kepadamu memberikan pertolongan dia ini bisa merubah hidupmu bisa membawa kamu untuk melakukan perubahan kamu ini sebenarnya kan ingin berubah mungkin mengeluh kamu mungkin sambatnya kamu itu kamu ingin berubah kamu gak pengen ini terjadi dalam hidupmu gitu loh tetapi akan ada orang yang datang asal kamu sabar aja gitu ya dan terlalu sering sakit hati terlalu sering kekecewaan yang dibawa oleh seseorang atau mungkin dalam sebuah situasi dan kondisi ini saya melihat memang dijelaskan oleh 8 of Steve terlalu banyak kekecewaan yang datang padamu terlalu bertubi-tubi gitu ya seperti gak berhenti-berhenti dan ini berlangsung sangat cepat belum lagi masalah yang ini selesai belum lagi rasa sakit kamu belum healing ternyata udah datang lagi kecewa yang lain seperti itulah seperti itu dan ini saya melihat ada energi juga sosok seseorang yang lebih dewasa seseorang yang ya energinya laki-laki sih ini seorang laki-laki yang lebih tua gitu dia ini cukup bijaksana sebetulnya cukup bijaksana tetapi dia dia punya posisi dia punya wawonan dia punya kendali atas kamu dia punya kendali atas kamu ya Capricorn entah ini siapa coba sesuaikan saja hanya kamu yang tahu karena memang tidak semua akan resonate dengan Capricorn situasi dan kondisi setiap orang pasti berbeda ya kan cuman ini masalahnya gak selesai-selesai dan ada sosok laki-laki yang lebih tua ini ikut berperan dalam urusan kekecewaan atau mendatangkan kekecewaan oke kalau kamu sabar menjalaninya kalau kamu bisa melewatinya disini ada ratu hati kamu itu orangnya sangat sangat perasa sangat sensitif sekali sangat sensitif perasa gitu tetapi kalau kamu bisa menjaga hatimu bisa mengendalikan perasaanmu mungkin kebencianmu rasa mengeluhmu itu bisa kamu tekan gitu ya kamu bisa menjaga betul-betul hatimu tidak gampang mengeluh gitu ya kamu akan mendapatkan disitu sudah jelas sekali ada eight of pentacles kamu harus sabar kamu harus tekun kamu harus rajin kamu harus seperti itulah kartunya itu menyarankan demikian kamu akan mendapatkan rejeki yang luar biasa mungkin perubahan ini akan dibawa oleh seseorang yang nantinya juga akan membawa kesejahteraan buat kamu buat kamu dan juga buat keluargamu buat orang-orang yang kamu cintai seperti itu asalkan ya itu tadi kamu bisa menjaga hati kamu bisa mengolah rasa kamu tidak gampang mengeluh kamu tekun rajin ya kan sabar menunggu juga coba kita lihat perubahan energi perubahan dan juga energi seseorang yang akan membawa ke perubahan itu sekali lagi kamu disini adalah seseorang yang memang untuk melayani orang lain ya membahagiakan orang menyenangkan orang lain ini mungkin berhubungan dengan pekerjaan profesi entahlah coba kita lihat lebih jauh dan lebih detail lagi the world dan justice yaw ini bagus ini pasangan antara the world dan justice ini karena kalau kita ngomongin soal perubahan ya kalau kita ngomongin soal perubahan sendiri sebetulnya apa sih di dunia ini yang gak berubah ya kan termasuk kenyamanan termasuk kebahagiaan termasuk semua hal yang kita alami dari mulai kita anak-anak dari mulai kamu anak-anak kayak Capricorn sampai sekarang itu selalu berubah selalu berubah bahkan perubahan kecil pun perubahan yang sedikit pun misalnya dulu kamu badannya tidak besar sekarang sudah besar ya kan dulu suaramu masih seperti anak-anak sekarang sudah dewasa itu pun juga berubah pola pikir juga begitu dulu kamu punya mindset atau kamu cukup childish sekarang sudah mulai bisa menimbang mengambil hikmah bisa menganalisa sesuatu termasuk disini energi perubahan the chariot pasti akan ada perubahan dalam setiap kehidupan manusia jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini sudah berkelana dan Capricorn saya lihat juga termasuk salah satu diantaranya sudah mengarungi berbagai macam perubahan dan kamu jangan khawatir akan ada perubahan lagi yang terjadi dalam hidupmu dan itu adalah sebab akibat hukum sebab akibat kita kembali lagi ke energi utama life purpose kamu dilahirkan untuk membahagiakan orang lain menyenangkan orang lain mungkin ini terkait dengan profesi kamu pun juga sebetulnya senang melakukannya tapi ada sebagian yang kurang begitu serg melakukannya hukum sebab akibat kalau kamu ikhlas menyenangkan atau melakukan pekerjaanmu ini membahagiakan orang lain maka kamu juga akan didatangkan dikirim seseorang yang membantu kamu dalam mengambil atau merubah hidupmu merubah apa yang ingin kamu rubah ya kan tadi sudah dibilang bahwa alam semesta juga akan melayanimu kalau kamu melayaninya dengan baik oke kita coba ke eight of staves dan king of staves eight of staves dan king of staves ini sepertinya terlalu banyak kekecewaan masalah sakit hati yang bertubi-tubi datang mungkin ini bisa datang dari seseorang yang lebih tua ini laki-laki ini yang sangat mengendalikanmu dia punya posisi punya jabatan punya wawenang gitu ya coba kita lihat seperti apa lebih dalamnya two of wands dan seven of wands datangnya masalah bertubi-tubi padamu Capricorn sebenarnya ini adalah pilihanmu sendiri sih kamu mau gak kedatangan masalah ini kamu mau gak kecewa kamu mau gak sakit hati kamu mau gak dikendalikan sama orang ini atau sosok ini energi ini jadi ini sudah jelas bahwa two of wands dan seven of wands kamu harus memilih kamu harus memperjuangkan kalau memang kamu gak mau yang bilang enggak gitu loh jangan asal iya-iya aja biar apa ya meskipun kamu punya life purpose menyenangkan orang lain paling tidak ini pun juga harus kamu ambil keputusan untuk menyenangkan dirimu sendiri oke jadi masalah-masalah ini akan datang atau datangnya masalah ini tergantung dari pilihanmu kalau kamu salah mengambil langkah maka permasalahan ini akan datang bertubi-tubi butuh perjuangan untuk bisa menolak sosok ini butuh keberanian untuk bisa menolak kendalinya sosok ini sekali lagi disini ya coba kita lihat disini ada seseorang yang dengan gagah berani memegang tongkat ini adalah enerjimu dan kamu punya energi itu untuk bisa mengatakan tidak menolak dan memperjuangkan apa yang kamu mau untuk apa untuk perubahan karena sudah ada orang yang datang akan membantu oke kita coba cek energi untuk 8 of pentacles ini sebuah situasi sabar tekun rajin the sun nah ini bagus bagus sekali dan ace of sword ya ada 10 of pentacles dan juga ada ace of sword ini bagus karena kalau saya melihat kamu tadi itu mesti bersabar mesti bisa menjaga hati menjaga perasaan menekan ya disini juga ada energi bahwa akan muncul harapan matahari matahari akan terbit untukmu sesuatu yang bagus akan terbit untukmu asalkan apa asalkan kamu ikhlas asalkan kamu tekun asalkan kamu bersabar bekerja atau menjalankan profesi ini dengan penuh kesabaran ini akan mendatangkan sesuatu yang bagus yang berhubungan dengan finansial meningkatkan ekonomimu secara berkecukupan kamu akan berkecukupan disini ace of such dan ini tergantung dari dirimu sendiri sekali lagi keputusannya tergantung dari dirimu sendiri kamu mesti mengambil langkah yang tepat kamu mesti berpikir yang tepat berpikir yang tepat cepat dan akurat kira-kira mana yang bisa membawa keberlimpahan untukmu dan juga kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar oke baik kita coba ke energinya pesan semesta pesan dari malaikat untuk Capricorn mengenai sebuah perubahan sebab akibat seseorang yang datang apa yang harus dilakukan Capricorn sekarang bagaimana pesannya dari malaikat ask for help from others kalau kamu merasa kesulitan Capricorn jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan orang lain jangan dipendam sendiri jangan merasa kamu bisa semuanya jangan hanya berdiam diri karena kalau tadi dibilang ada seseorang yang datang akan membawa perubahan buat kamu ini tergantung dari kamu juga kalau kamu mau berinteraksi dengan orang luar atau meminta bantuan pada orang lain dia akan datang dia akan datang padamu dan memberikan bantuannya oke energi selanjutnya two of wands seven of wands tergantung kamu masalah-masalah yang datang bertubi-tubi ini apa yang harus kamu lakukan romance tentang cinta berarti ini adalah sosok yang kamu cintai yang mengendalikan kamu yang mungkin kendalinya itu atas dasar cinta atau berkedok cinta berkedok cinta tetapi menyakiti kalau ini romance berarti ini adalah toxic relationship hubungan yang toxic ya hubungan yang toxic hubungan yang penuh dengan masalah hubungan yang mendominasi satu pihak didominasi satu pihak mengecewakan satu pihak yang lain kamu disini yang kecewa Capricorn oke pesan untuk Capricorn bulan Oktober pesan yang terakhir sukses nah ini kan cocok banget nih ada harapan kok kamu untuk keluar dari situasi ini ada the sun ada ace of sword ya kan jangan hanya dipikirkan saja karena ini saya melihat kamu sudah menemukan solusinya untuk bisa keluar dari situasi ini kamu menjalannya dengan tekun dengan detail dengan sabar kamu ya menekan perasaanmu sendiri ini akan datang rejeki akan datang keberlimpahan dan kamu sukses oke ya Capricorn rasanya senang kalau bacaannya happy ending begini ya ini adalah untuk kamu di bulan Oktober 2021 semoga bermanfaat ambil yang resonate-nya saja dan tinggalkan yang tidak karena memang ini energinya kolektif ya mohon maaf kalau memang ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan jangan lupa dibantu juga dong untuk saya memberikan bacaan seputar cinta relationship hubungan di channel ini yang saya tunjuk nih di atas nih channel Tarot Miss M kamu tinggal klik saja ini nanti akan bisa langsung meluncur ke sana dibantu saya untuk like, subscribe, komen dan juga tonjop loncengnya sampai ketemu di sana ya guys